High Polar, jadi High Polar itu mempunyai bulu-bulu yang lembut, mempunyai bulu-bulu yang tebal Jadi untuk di gunung Indonesia, untuk dingin-dingin di gunung Indonesia itu udah bisa nge-cover Karena ini sampai dengan 10 derajat Celcius Akhirnya kita pikirin, kita memutuskan untuk ngasih harga murah Tapi dengan kualitas yang minimal setara dengan brand-brand yang sudah ada Dengan brand-brand yang kita jual di sini Untuk produk-produk dengan merek kita sendiri, kita memasang harga yang lebih murah Bahkan ada yang dua kelipat lebih murah Hai gengs, selamat datang lagi di Jelatan Adventure Seperti biasa, setiap minggunya kalian akan mendapatkan notifikasi dari channel ini Karena setiap minggunya kita akan terus mengupdate barang-barang yang terbaru yang ada di toko Jelatan Adventure Sesuai thumbnail dan judul, kita akan merekomendasiin 10 barang yang wajib kalian punya Dan 10 barang ini berhubungan dengan pendakian tentunya dan bisa kalian miliki dengan harga ya 1 jutaan Tapi udah mendapatkan 10 barang ini Kita kan sebagai toko outdoor itu menjual brand-brand lokal dan brand-brand internasional di toko kita Ada lebih dari 10 brand bahkan Karena kan kalau toko Jelatan Adventure ini lebih ke campur ya brandnya Yaitu dia dari brand lokal sampai brand internasional Tiap brand ini tuh punya fans masing-masing sebenarnya Jadi kadang ada yang datang ke toko itu pelanggan tuh nanyain langsung brand konsina misalnya Atau datang ke toko langsung nanyain brand kalibre Jadi terkadang barang yang dia pengen dengan brand tertentu Tidak ada barangnya lagi kosong itu Kadang kita suka gak enak gitu Ngenaknya tuh dia udah jauh-jauh dari rumah mungkin kan Udah belum makan waktunya datang ke toko Dan akhirnya barang yang dia pengen tuh lagi kosong produknya Nah berawal dari situ kita mikir bahwa Apa aja sih sebenarnya barang-barang yang sering ditanyain sama customer Salah satunya disini gue kasih contoh wastebag Jadi wastebag ini adalah salah satu barang yang sering ditanyain juga Apalagi wastebag-wastebag dari merek kaliber atau kalibre Terserah kalian nyebutnya kayak gimana Dari brand kalibre ini tuh wastebagnya itu laris banget Jadi banyak-banyak yang nanyain ketika datang ke toko Bang wastebag kalibre ada gak bang? Nah kan wastebag lumayan lagi happening juga tuh dari dulu sampai sekarang Jadi ketika datang ke toko tuh emang kebetulan dari distributernya tuh lagi kosong Emang kita pengen talk banyak untuk wastebag si kalibre Cuman dari sananya kosong distributernya kosong Akhirnya berangkat dari situ kita mikir bahwa Kayaknya bisa nih kita produksi barang-barang sendiri Dengan desain-desain yang kita ya ngambil referensi dari brand lokal maupun impor Jadi kita putuskan untuk membuat produk-produk dengan merek sendiri Yaitu jelatan adventure Ini semua yang lo liat disini tuh Ini produk-produk jelatan adventure Nah ini yang gue bawa itu belum semuanya sebetulnya Ini yang gue bawa adalah kategori Lebih tepatnya ke kategori pendakian Jadi yang semua disini bakal berguna ketika kalian melakukan pendakian atau traveling Jadi di luar ini ada sebenarnya dari t-shirt Rompi motor Terus dari ya apapun itu barang-barang yang lebih casual Ada sebenarnya Tapi sekarang gue spesifik lebih Merekomendasiin barang-barang untuk pendakian Nah awalnya kita ragu sebenarnya untuk membuat produk sendiri Cuman kita motorotar lagi gimana caranya kita bisa bersaing dengan brand-brand yang sudah ada Tapi dengan harga yang lebih murah tentunya Akhirnya kita pikirin kita memutuskan untuk ngasih harga murah Tapi dengan kualitas yang minimal setara Dengan brand-brand yang sudah ada Dengan brand-brand yang kita jual disini Minimal setara bahkan ada beberapa produk yang Beberapa produk yang kualitasnya tuh lebih tinggi daripada brand-brand yang sudah ada Tujuan kita bukan untuk bersaing tetapi lebih untuk menggantikan disaat brand-brand yang kalian suka Produknya tidak ada Coba kita tawarkan dengan produk-produk kita yang kualitasnya tuh gak kalah jelek Ini tuh harganya tuh 85 ribu Pasti kalian ketika gak denger harga 85 ribu Mikirnya wah paling bahannya tipis Paling murahan Paling ya cepat sobek Enggak seperti itu Kita pun dulu mikir kayak gitu Rata-rata dengan harga murah pasti kualitas juga gak tinggi-tinggi banget Tapi beda, kita memasang harga murah tapi kualitasnya tuh bener-bener bagus Ini tuh si wastebag ini tuh harganya 85 ribu Dan ini memakai bahan kanpas Marsoto Jadi bahannya tuh tebal Seperti layaknya kanpas pada umumnya sebenernya Kanpas Marsoto ini satu tingkat lebih baik daripada bahan-bahan nylon ripstop Jadi kan biasanya kalau wastebag-wastebag brand lokal tuh pake Bahan-bahan nylon polyester atau ripstop ya Jadi ini tuh lebih baik Satu tingkat lebih baik daripada bahan-bahan ripstop Dari tingkat keawetannya Dari tingkat ya konsistensi warnanya Semuanya pokoknya makanya kita pilih bahan ini Tapi harganya dengan harga yang murah 85 ribu Jadi seperti itu Produk-produk yang kita Ya yang kita produksi ini dengan brand kita sendiri itu Untuk produk-produk dengan merek kita sendiri Kita memasang harga yang lebih murah Bahkan ada yang dua kelipat lebih murah Dari pada brand-brand yang udah ada Tujuannya bukan untuk bersaing Tapi untuk menggantikan Kadang-kadang di distributornya itu kosong Makanya kita coba alihkan ke barang-barang kita Toh kualitasnya tetap bagus juga Makanya dengan harga murah Tapi kalian akan mendapatkan kualitas yang bagus Dan terbukti setelah mengeluarkan wastebag ini Ini kan ada dua warna nih Ini ada dua warna Seperti yang gue pake juga nih Jadi wastebag ini Untuk periode pertama itu kita mengeluarkan berapa Kalau gak salah berapa lusin gitu Lima lusin lebih Dan hampir kurang lebih sekitar dua minggu itu ludes semuanya Entah itu di toko Entah itu di marketplace kita Online shop kita Jadi ternyata ketika kita tawarkan produk kita Dan mereka mengetahui bahwa bahan yang dipakainya bahan apa Dengan harganya pun berapa Mereka menerimanya dengan baik Dan terbukti ini lari separah dua minggu habis Makanya ini kita produksi untuk periode kedua Karena udah banyak yang nanyain juga Untuk periode kuda kapan nih bang untuk restock Udah ada nih slow Udah banyak stocknya Jadi kalau kalian yang dari kemarin nanyain wastebag Jelatan kapan restocknya Udah ada di toko Jadi kalian datang ke toko aja Atau beli di online shop kita aja Kalian yang mau beli belanja online Cek aja ada ekskripsi di bawah Karena di bawah udah ada link pembeliannya semuanya Dari Tokopedia Bukalapak Lazada sama Shopee Oke Disini gue akan rekomendasiin 10 barang yang wajib kalian punya Dari merek Jelatan Adventure Di sini dari wastebag dulu Darusi dari tadi Ini wastebag bahan kanvas Marasoto Dan ini harganya 85 ribu Kalau lo nanya kompartemen Jadi si kompartemen ini tuh Ini ada ruang utama Tuh ruang utama disini Ruang utamanya lo main gede Lo bisa nyimpen powerbank, dompet, handphone Segala macam disini Buku kecil pun masuk Terus di depan ada Kompartemen juga Pake penutup Dia ada velcro nya gitu Jadi aman Terus di pinggirnya Ada juga buat nyimpen-nyimpen Gue biasanya nyimpen-nyimpen masker Di kanan ini Terus di sebelah kirinya ada juga sama Untuk nyimpen-nyimpen uang koin Biasanya buat parkir-parkir segala macam Ya terserah sih Yang pasti ini untuk kompartemennya Sangat-sangat membantu juga Oke yang kedua Terus produk terbaru juga Disini ada bucket head Nih bucket head ini ada 4 warna Ada warna Brown atau coklat ya Disini nih Terus ada warna hitam Terus ada warna army Dan ada warna hijau Iya hijau Army Apa itu ya Pokoknya hijau tua lah ini warnanya Dan Responnya bagus banget Ketika kemarin kita Mengupload foto di instagram Jelatanadventure.official Langsung ada yang ngeborong Ada yang ngeborong 2 warna Ada yang ngeborong 3 warna Karena mereka tau Ketika jelatan mengeluarkan produk Dengan mereknya sendiri Kadang suka cepet habis Makanya mereka langsung sikat Dengan membeli Hampir semua warna Itu yang terbaru Ini tuh si bucket headnya itu Harganya Rp 75.000 Makanya lu klik aja Ada ekskripsi di bawah Di bagian sini ada juga Ponco Nah ini Ponco 3 in 1 Jadi Ponco ini tuh ada 4 warna Ada warna hijau Terus ada warna Lebih ke hitam Campur grey Terus ada warna Apa ini Kaki ya Kaki warna kaki Tapi lebih ke tan sih Warnanya ini Terus ada warna Ijo tua Ijo army Jadi lu bisa Pake Ponco ini Sebagai Tiga fungsi Yaitu sebagai Ponco itu sendiri Jadi kalau kalian kurang suka Kurang nyaman Dengan raincoat yang kalian pake Ya kalian pake Ponco aja Terus footprint Jadi footprint itu bisa digunakan Si Ponco ini Bisa dipungsikan sebagai footprint Karena ada beberapa tenda Yang tidak include footprint Jadi ketika kalian Membawa ini Bisa jadikan sebagai footprint Terus sebagai bipak juga Atau tenda darurat Bisa kalian gunakan Untuk si Ponco ini Ini harganya tuh Rp 135.000 Murah kan Ini sleeping bag High Polar Jadi kalau kalian Sudah menonton video sleeping bag Yang sebelumnya Kita merekomendasikan Sleeping bag yang harga Rp 100.000 Dan itu udah Abis udah Nggak kita produksi lagi Untuk saat ini Jadi bedanya sama Harga yang Rp 100.000 Sama dengan ini Yang harga Rp 165 Tentunya dari Kualitas Bahan-bahan Fliss Atau bahan-bahan bulu Atau polar Yang sering disebut Di dalamnya Jadi untuk si bagian Dalamnya itu Yang harga Rp 100.000 Yang kemarin itu Si bagian bulunya tuh Lebih tipis Jadi lebih tipis Makanya untuk packagingnya juga Setengah dari ini Lebih kecil lagi Nah untuk ini Ini adalah High Polar Jadi High Polar itu Mempunyai bulu-bulu yang Lembut Mempunyai bulu-bulu yang tebal Jadi untuk di gunung Indonesia Untuk dingin-dingin di gunung Indonesia itu Udah bisa ngecover Karena ini sampai dengan 10 derajat Celcius Nah untuk bahannya itu Memakai bahan 170T Polyester Jadi untuk otternya Dan ini tuh Beratnya itu sekitar Satu kiloan Jadi Normal sih Untuk sleeping bag Tapi harganya tentunya Lebih murah Lanjut ke produk Selanjutnya Kita ke Permatrasan dulu kali ya Jadi disini ada Matras Karet Kita bikin dengan harga Yang lebih murah Yaitu Rp 50.000 Untuk matras Karet ini nih Matras spons Ini bisa sikat Ini ada Semuanya warna hitam Cuman untuk siluet Gini nih Ada yang warna biru Ada yang warna orange Kalau gak salah Langsung cat aja Mimin di bawah Nah matras foil ini tuh Sebenernya Bisa kalian temukan Di toko otor manapun Karena rata-rata ada Untuk matras ini Cuman yang membedakan disini tuh Si matras foil ini tuh Mempunyai Dua sisi yang Semuanya itu Berbahan matras foil Jadi rata-rata untuk Untuk matras foil yang biasa itu Untuk bagian bawahnya itu Berbahan busa Biasanya busa-busa tipis gitu Nah untuk atasnya berbahan Berbahan Aluminium foil Nah kalau ini tuh enggak Jadi atas bawah semuanya Aluminium foil Makanya kita Menjamin ketika kalian pakai Matras ini Akan hangat Dan mengurangi resiko Angin bahaya dari bawah tuh Untuk menembus ke Badan kalian Jadi Bener-bener cakep nih Untuk matrasnya Harganya 100 ribu rupiah Bisa kalian singkat Carung tangan Carung tangan jelatan Ini emang sisa warna-warna Cewek kebanyakan Cuman ada warna biru juga Untuk cowok Jadi lu tanya aja Ini harganya tuh 58 ribu Dan ini bahannya full Bahan-bahan bulu ya Full-bulu Full polar Terus yang Berikutnya Ada gator Gator ini penting banget Karena Bukan hanya untuk Pendakian di jalur Berpasir aja Karena untuk musim hujan Kadang untuk Jalur-jalurnya banyak Pacetnya ini Sangat ngebantu banget Dan ini Bisa gue jamin Si bahan ininya Dengan intensitas yang tinggi Dengan hujan-hujan di Indonesia Ini mampu menang air Jadi gak bakal lengkus Ini harganya tuh 85 ribu Terus ada Jaket nih Sekarang tinggal sisa Warna-warna yang lebih terang Dan untuk kualitas Waterproofnya Bisa kalian lihat Di instagram kita Udah kita review Untuk Si Eh untuk Si jaket ini Dan untuk Hujan-hujan di Indonesia Atau intensitas yang tinggi Menyentuh Bahan ini Dijamin gak bakal tembus Karena di dalamnya Ada sil-sil yang menutupi Jahitan-jahitan Yang menimbulkan Lubang-lubang kecil Jadi udah gak bakal Bocor Memakai jaket ini Nah ini Kabar yang mengemirakan juga Jadi kita beberapa minggu yang lalu Produksi Celana panjang Yaitu celana Emporio Celana Emporio ini tuh Laris parah Karena Ketika kita Produksi celana ini tuh Baru Dua minggu Langsung abis Ludes Karena untuk Celana ini Menurut gua Pribadi Untuk desainnya Untuk pemilihan warnanya itu Cocok banget Untuk cewek dan cowok Karena untuk cowok kan Kadang lebih jorok Gak pandai untuk Menjaga warna-warna cerah Dan warna-warna ini kombinasinya itu Bener-bener Cakep banget Dan Kalau kalian menanyakan harga Ini masih diskon nih Dari harga Rp175 Sampai dengan Rp135 Dan ini tuh bisa nahan air Apa enggak sih Si celana ini tuh bisa Menahan air Dengan intensitas rendah Celana ini tuh Mempunyai teknologi Water repel Jadi bukan waterproof ya Berbeda dengan waterproof Ini lebih ke water repel Jadi Mampu menahan air Dengan intensitas yang rendah Kalau lu penasaran Bagaimana kita nge-review Celana ini Udah ada di Video-video sebelumnya Sebulan yang lalu Kalau gak salah Jadi lu lihat aja disitu Untuk kita udah Mengetes celana ini Dan Kita gak kuat Dengan permintaan Pelanggan kita Dengan banyak yang Menanyakan Kapan celana ini Rilis lagi Kapan celana ini Rilis lagi Dan akhirnya Kita udah rilis celana ini Dan udah ada stoknya Lu tinggal datang ke toko Atau lu cat mimin aja Lu tinggal sikat celana ini Dan ada warna baru Ada warna baru nih Kemarin tuh kan Cuma dua warna doang Dan sekarang Ada warna Hitam full Jadi ada warna hitam full Jadi warna hitam full tuh Kadang ada beberapa orang Yang tidak suka Ada kombinasi warna Jadi kita memproduksi Yang hitam full ini Oke Kayaknya cukup nih Untuk Memperkenalkan Barang-barang jelatan Yang sudah kita produksi Dan Alhamdulillah Semuanya Laris parah Kadang ada yang meminta Buru-buru untuk restock Kayak Westbeck itu Sama kayak celana itu Jadi kalau kalian Yang belum punya Produk-produk dari kita Dari jelatan adventure Kalian wajib punya Karena Kalian akan mendapatkan Harga yang murah Tetapi dengan kualitas yang Bisa dibilang Bisa bersaing Dengan produk-produk yang lain Dengan produk-produk yang lain Yang ada di toko jelatan Khususnya Oke Kalau kalian suka Dengan konten-konten seperti ini Kalian like aja Jangan lupa share Share itu wajib banget Karena teman-teman kalian Akan mendapatkan info Yang sangat bermanfaat Dari kalian Jangan lupa untuk subscribe Channel jelatan adventure Karena setiap minggunya Kita akan mengupload terus Barang-barang terbaru Jadi kalian punya Update-an terus Barang-barang yang ada Di toko jelatan adventure Jangan lupa untuk follow juga Instagram kita di Jelatan adventure Official Karena disitu Setiap hari Kita mengupload foto Dan barang-barang terbaru Juga sama Dan info-info Seperti diskon Info-info Seperti giveaway Mungkin Semuanya ada di Instagram semua Karena makanya Kalian harus follow lah Untuk Instagram Jelatan adventure Oke Sampai ketemu di video-video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh